Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Polresta Samarinda mengamankan dua jukir yang melakukan pengeroyokan dan pengerusakan mobil milik warga di Jalan Wahid Hasim Samarinda. Peristiwa tersebut rupanya dipicu oleh kesalahpahaman, tepatnya saat pemilik mobil membunyikan klakson saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Wahid Hasim I Samarinda Utara pada minggu. Saat itu, korban yang mengendarai mobil Mitsubishi Xpander dalam perjalanan menyaksikan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan melihat pengemudi yang terlibat perkelahian dipukuli oleh beberapa orang yang diduga penjaga parkiran Mi Gajuan bernama MP dan LM. Korban pun berniat menghentikan aksi main hakim sendiri dengan membunyikan klakson mobilnya, serta berteriak agar pengendara yang dipukul untuk segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Naas, aksinya tersebut justru memicu emosi MP dan LM, sehingga berbalik melakukan pengerusakan mobil korban dengan cara naik ke atas kap mobil dan menginjak kaca depan mobil hingga pecah. Korban juga sempat mengalami pemukulan oleh salah satu pelaku. Akibat perbuatannya, korban mengaku mengalami kerugian mencapai 13 juta rupiah. Korban ini diberi peringatan atau memberi peringatan dengan mempunyikan klakson dengan maaf. Maksud adalah untuk agar masyarakat tidak lupa atau lebih fokus kepada pengemudi yang mengalami kerugian, tetapi agar segera menolong orang yang waktu itu sedang terluka. Tapi mungkin ada beberapa warga yang bersinggung, termasuk kedua orang pelaku ini yang langsung melakukan pengeroyokan dan pengerusakan. Kalau nilai tafsiran kita dengan nilai kaca pecah seperti kaca depan sama spion serta kap mobil mesin sekitar nilainya sekitar 9 sampai 13 juta. 13 juta. Pelaku mengaku tersulut emosi sehingga melakukan perbuatannya tersebut secara spontan. Kegel karena emosi ya? Emosi apa kenapa bang? Bisa? Di plakson-plakson. Di plakson-plakson. Jadi apa bang merasa tersinggung atau terganggu gitu bang ya setelah langsung itu ya? Tepuk aja bang. Spontan ya. Atas perbuatannya, MP dan LM dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan tindakan pidana pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara